Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sahabat kuliah muslim Kembali lagi kita di program Halosan Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Bersama saya Ruchi Ardi akan menemani antara semuanya Di 30 bulan ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita yang insyaallah sudah sangat fakir dalam kelimaannya Namun insyaallah membacakan Pertanyaan demi pertanyaan ya Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Dan teman-teman semuanya Dimudahkan oleh Allah SWT Dalam segala kegiatan dan aktivitas Yang tentunya Kegiatan yang positif ya Dan jangan lupakan yang namanya ibadah Nah di segmen yang pertama nanti akan kita bahas tentang syafaat teman-teman Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaannya Saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halosan Dengan cara chat kemur whatsapp 0852-9667-1046 Babila antum semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini kita hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Apa itu syafaat Dan kenapa kita manusia sangat mengharapkannya Mohon pencerahan Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syafaat berarti kan lawan daripada witir Syafaat itu artinya genap Witrun artinya ganjil Berarti kan lawan daripada ganjil Syafaat lawan daripada ganjil Syafaat itu secara Apa namanya secara luruh Atau etimologi Secara terminologinya Secara istilahnya Syafaat adalah Syafaat itu adalah Kita menjadi mediator Menjadi mediasi untuk orang lain Agar dia mendapatkan manfaat Atau bisa menolak bahaya dari dia Itu intinya Jadi syafaat Atau etimologi Itu menjadi mediasi Atau menjadi mediator Menjadi perantara bagi orang lain Untuk mendapatkan manfaat Atau untuk menolak mudarat dari dia Nah itu dia Kenapa syafaat sangat penting Karena memang Orang nanti di akhirat Kita tahu bagaimana Allah SWT mengumpulkan manusia Yang pertama sampai terakhir Di padang masyar Yang matahari dekatkan Satu mil Dua mil atau satu mil Sangat panas sekali matahari Manusia dikumpulkan dalam keadaan Tidak berselok Tidak bersendal Tidak berpakaian teranjang bulat Dan tidak berkhitan Dan manusia ada yang berjalan dengan wajahnya Manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya Karena yang panas situasinya Kan begitu Manusia ada yang akan Diancam dengan neraka Karena ada mizan Akan diberikan Gimbang amal soleh kita Dan kita pun Akan melewati sirot Dan sebagainya Ini semuanya terkait dengan Umur-umur goibiyah Perkara-perkara goib Yang akan dijalani oleh semua orang Ketika dia sudah berpindah Dari alam dunia Dan dia berada di barzah Dan barzah menuju alam akhirat Intinya Kita nanti akan sangat butuh Dengan syafaat Dan syafaat itu Tidak hanya dimiliki oleh Nabi SAW Nabi memiliki syafaat Apalagi Nabi kita Muhammad SAW Memiliki syafaat yang sangat khusus Syafaat khusus dan umum Kemudian juga Syafaat para malaikat Syafaat orang-orang beriman Syafaat Anak Meninggal kecil Dari syafaat kepada Kedua orang tuanya Intinya Kenapa orang sangat butuh Karena disana kita itu Memang Sangat butuh dengan Bantuan dan pertolongan Tentu kita tahu bahwa Syafaat itu Tidak akan bisa keluar Kecuali dua syaratnya Pertama Adalah Syafaat itu Diizinkan oleh Allah Kepada orang yang akan Memberikan syafaat Yang kedua Dia adalah Diridoi oleh Allah Kepada siapa Syafaat diberikan Jadi Rido idnullahi li syafiq Wa ridallahu lil mashbu'ilahu Allah izin kepada Orang yang akan Memberikan syafaat Dan Allah ridho Kepada siapa Syafaat itu diberikan Jadi itu dia Ridho Allah Lil mashbu'ilahu Allah ridho kepada Siapa yang akan diberikan Ketika dua syarat Terpenuhi Artinya Allah mengizinkan Kepada orang yang akan Memberikan syafaat Dan Allah ridho kepada Siapa syafaat itu diberikan Maka hal itu Bisa diberikan Dan ingat ya Syafaat itu Tidak ada yang memiliki Syafaat Kecuali hanya Allah Dan makanya Kita memohon Bukan kita minta Wahai Nabi Berikan aku syafaatmu Bukan begitu Kita katakan Ya Allah Jadikanlah syafaat Nabimu untukku Jadi Jadikanlah syafaat Nabi Untukku Karena memang Nabi Diberikan oleh Allah Syafaat Dia bisa memberi syafaat Tapi syafaat Nabi pun Tidak akan berlampat Kecuali Diizinkan oleh Allah Kepada Nabi Memberi syafaat Dan Allah ridho kepada Siapa syafaat itu diberikan Jadi Kita mohonnya tetap Kepada Allah Bukan kepada Nabi langsung Ya Allah Berikanlah Syafaat Nabi Untukku Ya Allah Kita mohon kepada Allah Jadi intinya bahwa Kita kelak di akhirat Sangat butuh yang lama syafaat Karena memang situasi dan kondisinya Sangat genting Dan kita sangat Memerlukan Satu istighfar pun Sangat mahal Nanti harganya di akhirat Satu tasbih Satu dikir Satu rupiah Yang kita sedekahkan Karena Allah Itu sangat kita butuhkan Dan sangat kita perlukan Di saat-saat itu nanti Di padang mahsyar itu Wallahu ta'ala Ya syakran jazakallah khairan Ustaz Rasyid atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Disampaikan oleh Rasyid tadi Bahwasannya syafaat Itu merupakan mediasi Atau mediator Antara Atau perantara Untuk membantu orang lain Nah Singkatnya adalah Ini Memberikan pertolongan ya Teman-teman Kepada kita Kepada orang lain Juga Dan Seringkali kita mendengar Atau kita berharap Kita mendapatkan syafaat Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nah Disampaikan oleh Rasyid tadi Bahwasannya Syafaat itu Tidak hanya dimiliki oleh Nabi teman-teman Jadi Syafaat itu Bisa dimiliki oleh Orang-orang yang beriman Orang tua Anak Ya Kemudian Syafaat ini juga Tidak sembarangan Ya Tidak sembarangan ini Maksudnya Tidak semua orang Bisa Kecuali ada dua syaratnya Yang pertama Allah izinkan Yang kedua Adalah Allah ridho Nah Jadi Tidak lain dan tidak bukan Tentu saja kita berharap Atau kita berdoa Semoga kita Mendapatkan syafaat Kalau para Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentu saja syafaatnya ini Dikhususkan ya Teman-teman ya Dikhususkan Berbeda tentunya dengan kita Apakah Kalau kita mungkin Sebagai anak Atau sebagai orang tua Yang bisa menolong anak-anak kita Atau orang tua kita Nah Kalau Nabi ya Ya Kita tidak Se-level juga pastinya ya Dan tentu saja ini Berbeda Tapi yang jelas Bahwasannya Dengan Itu Kita bisa Menolong Atau Sama-sama Apa namanya Memberikan syafaat Di akhirat kela Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustaz Ustaz Menghatamkan Al-Quran Untuk pertama kalinya Apakah boleh dirayakan Ustaz Mohon pencerahannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya